assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba kri-3watt karena banyak permintaan juga untuk penerangan aquarium khususnya menggunakan tegangan charger 5V kalian lihat speknya spesifikasinya kalian lihat ini Royal Blue karena saya memang beli seadanya saja hanya contoh saja karena untuk aquarium yang kalian perhatikan spesifikasinya DC 3-3.5 volt terbaca ya Bro dan arusnya 330 miliampere sampai seribu Oke saya tulis dahulu jadi ini 3 3watt spesifikasinya Hai tegangan DC 3-3.5 volt arusnya 350 miliampere sama sampai 1000 miliampere ini maksudnya pada saat diberi tegangan 3 volt besar arus 350 dan pada saat diberi tegangan 3,5 volt arusnya 1000 miliampere Hai dan yang kalian harus perhatikan juga semua jenis lampu ini maupun HPL maupun kri bila kalian membuat bekerja maksimum misalkan memberi tegangan 3,5 volt harus diberi casing Oke kita coba saja saya rakit dahulu Oke sudah saya solder positif kabel merah negatif kabel hitam yang kalian perhatikan biasanya lubang ini maksudnya untuk tempat kabel seperti ini jadi dalam penyolderan kalian lakukan kalian lakukan seperti ini karena ini nanti untuk casing biasanya untuk lensa Oke saya coba saya rakit lagi Oke sudah saya berpatokan pada suhu saja atas kemampuan led kri ini tanpa hatching tentunya agar kalian lebih memahami kemudian ini besar arus dan ini besar tegangan Hai pertama kalian lihat dahulu nyala mulai menyala pada tegangan berapa kalian lihat saya akan naikkan tegangannya Oke saya coba naikkan dan kita lihat pada tegangan berapa dia mulai menyala lampu kri ini Hai setegangan 1,4 masih belum terlihat menyala Hai pada tegangan 2,4 sudah mulai terlihat menyala kalian lihat sudah melihat mulai terlihat menyala hai 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 Oke cahayanya tidak perlu kita lihat Hai kalian perhatikan ini suhu ini arus ini tegangan jangan sampai salah hai 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 saya naikkan sampai tiga kalian perhatikan besar arus nanti hai 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 saya naikkan sampai 3 Kalian lihat spesifikasinya tidak sesuai Pada saat tegangan 2,5 volt arus sudah 350 mA Oke saya diamkan dahulu apakah suhunya naik Oke bro suhunya sudah sampai 45 Kemudian akan saya coba tidak saya videokan Akan saya coba saja sampai tegangan 85 derajat Pada tegangan input berapa dan arus berapa Oke saya coba Oke setelah saya coba selama 1 jam Suhu terbaca 73 derajat celcius Dengan besar arus 844 dan tegangan 2,54 Yang akan saya tunjukkan kalian perhatikan cahayanya walaupun tidak terlihat langsung Besar arus akan saya turunkan secara perlahan Dengan menurunkan tegangan Saya turunkan sampai 600 kalian perhatikan cahayanya Terima kasih telah menonton! Dan secara kasat mata penurunan besar arus dari 800 sampai 600 Tidak ada perubahan cahaya yang berarti Oke saya ubah di 600 dahulu Kalian perhatikan cahayanya Ini sudah 600 mA kira-kira Kemudian kita coba apakah terang Ini saya lepas dahulu sensor suhunya Dan penerangannya saya matikan Kalian perhatikan Ini sebetulnya sudah terang sekali bro Gila untuk aquarium Paham ya bro? Kemudian saya coba lagi turunkan Kalian perhatikan cahayanya Saya coba turunkan sampai 600 Kalian lihat bedanya Sorry terlalu besar Jadi ini 600 mA Jadi ini cahaya 600 mA Oke akan saya terangkan sedikit lagi dengan teori Oke ini skematik yang saya coba Ini catu Kemudian ini HPL-nya Cree-nya I Ini Cree 3 Watt Jadi dari hasil percobaan Jadi dari hasil percobaan Dengan tegangan saya mulai dari 2,45 Sampai 2,54 V Arusnya antara 300 mA Sampai dengan 820 mA Kalian perhatikan bro Perbedaan tegangan hanya sekitar Ini perbedaannya sekitar 0,1 V Hanya sebesar 0,1 V Besar arus sudah Melonjak dari 300 ke 800 Jadi ini sebabnya Kenapa kalian bila tidak hati-hati dalam memasang Lampu Cree atau HPL akan putus Jadi lampu Cree ini akan putus Bila arus melewati Contoh disini 1000 mA Pas diputus ini Kalian perhatikan Sangat beresiko sekali Kemudian untuk amannya bagaimana Cara memasang Cree Jadi bukan menggunakan Pembatas arus resistor untuk amannya Kita menggunakan regulator saja Kalian bisa menggunakan 7805 Sebagai sumber arus Sorry bro Karena menggunakan 1,5 V Saya rasa tidak bisa menggunakan 7805 Jadi kalian harus gunakan LM317 Jadi lengkapnya untuk membuat Rangkaian seperti ini Kalian lihat saja videonya disini Paham ya bro Kenapa kalian harus hati-hati Dengan pemasangan Cree Kemudian satu lagi Apakah spesifikasi ini salah Tidak juga Kenapa Sebabnya pada saat pemasangan Instalasi Kalian pasti menggunakan kabel Jadi ini yang kalian harus perhatikan Ini saya coba pada tegangan Cree nya Sedangkan ini maksudnya Pada tegangan di catunya Paham ya bro Jadi bila kalian menggunakan kabel Yang dijual di bengkel motor Kabel yang terbaik saja Bila kalian sudah menggunakan sampai 2 meter Maka akan terjadi drop tegangan Kira-kira sampai 1 V Bisa kalian coba Oke mudah-mudahan kalian paham Dan tidak ada lagi yang putus Dalam pemasangan Cree Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton